Halo teman-teman, welcome to my channel Saya Nining Asli, Beijing Tiongkok Nah sekarang di belakang saya ada 3 patung kuda Ya, sekarang saya lagi berada di mana? Di venue Olahraga Berkuda Untuk Asian Games Nah, di kota Hangzhou Keren sekali ya venue ini Hari ini sudah tidak greens lagi Sudah tidak turun hujan Nah, di sini sangat terang Saya mau mengunjungi venue ini Sebelum Asian Games Nah, masih tinggal 1 bulan Di sini seperti apa? Ayo ikuti saya, masuk! Teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam venue-nya untuk olahraga berkuda Nah, tempat ini berada di satu kapupadan di bawah kota Hangzhou Kapupadan namanya Tonglu Nah, daerah ini dari pusat kota Hangzhou Kalau nyedir sendiri 1 jam 40 menit Perkuda Kuda itu dalam bahasa Mandarin adalah Ma' Ma' Binarang kuda Nah, tulisannya Ma' Itu ada banyak bentuknya Kalau menurut kaligrafinya ya Kami bisa coba lihat Di sini ada beberapa jenis Ini adalah yang paling awal Seperti seekor kuda Berubah-berubah bentuknya Sampai sekarang ini Ini adalah Huruf Ma' Sekarang ini Ma' adalah seperti ini Ma' adalah dari sini Ini dari sini Ini dari sini Ini dari sini Dan kemudian 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 Ini dari sini Ini dari sini Daerah ini adalah stadium utama Sebelah sana Yang warna hijau itu Padang rumput itu Adalah tempat untuk off-road Teman-teman Meskipun venue ini adalah baru Nah, tetapi Sudah pernah diadakan Kompedisi tingkat internasional Nah, misalnya Di sini ya Adalah kompedisi dulu Yang sudah berhasil diadakan di sini Di sini ada satu dekorasi Satu kamparnya Bentuknya kuda Dan itu terdiri dari beberapa huruf Ya, huruf Ma' Kuda Itu yang dari 500 orang karikrafer Dan juga murid-murid SD Mereka semuanya menulis kuda Dan membentuknya Sebagai satu kampar Di sini juga ada banyak Karikrafi Yang berkaitan dengan kuda Di sekitar wilayah ini Ada banyak Kambar lukisan Yang berkaitan dengan Olahraga Belum tentu Olahraga berkuda Tapi juga ada yang lain Di belakang saya ini Di bawahnya Lewat jendela ini Daerahnya adalah tempatnya Di dalam ruangan Untuk pelatihan Ya, kalau kuda di sini Dalam persiapan Untuk mengikuti kompetisi Bisa berlatih di sini Ini lapangan untuk pelatihan ini Sekitarnya 5000 meter persegi Cukup luas Melewati satu VIP room Di sebelah sana adalah Tempat duduk bentuk penonton Nah, di sini adalah tempat bentuk VIP Kita keluar ya Wow Teman-teman, ini adalah stadium utama Nanti kompetisi akan diadakan di sini Nanti jika Anda membeli tiketnya Untuk olahraga berkuda Anda akan duduk di sebelah sana Untuk menonton kompetisinya Di tengah lapangan ini Dan ada beberapa pavilion Pavilion yang terbuat dari kayu itu Di tengahnya Itu adalah tempat bentuk wasit Teman-teman, sekarang saya sudah turun ya Ke lapangannya Kalau nanti ada kompetisi Susah turun ke sini ya Jadi sudut ini sangat istimewa Coba kami melihat Di dalamnya sekarang sudah ada pasirnya Tapi ternyata pasirnya bukan pasir saja Bukan tanah saja Ini adalah Menurut standarnya kompetisi perguda Harus adalah bahan-bahan yang istimewa Bagaimana bahannya Ini adalah kami menunggu di atas selamat menikmati 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 selamat menikmati